Namaste semuanya Selamat siang Indonesia Hari ini aku bakal Ceritain pengalaman aku Gimana Rasanya tinggal di India Bersama suami India dan Bagaimana rasanya tinggal bersama Keluarga India Nah aku bakal ceritain ini semua Dalam bahasa Hindi Karena ada salah satu Subscribers yang Nyuruh aku ngomong pakai bahasa Hindi Di giliran aku katanya kemarin Suamiku udah ngomong bahasa Indonesia Sekarang aku yang ngomong Hindi Kalau gak salah namanya Ahmadinur Terus tuh It's my turn to laugh at her now See Let's watch him And see how you do Dan Aku tuh udah nulis In Englishnya Apa namanya yang harus aku bilang itu Jadi suamiku yang translate Nah ini dia aku kirimin ke dia Bahasa Inggrisnya Semuanya Terus dia translatein ke Hindi Panjang banget ya Nah ini dia Jadi dia udah kasih Translatein Hindi nya ke aku Dia kirim ke aku Ini panjang banget Kalian bisa lihat sendiri Nah Abis itu Aku bakal bacain Nah karena Aku gak bisa translatein ini Ke bahasa Indonesia sendirian Aku gak bisa Sampai mana aku ngomong Sampai mana aku harus bikin translatean Aku gak bisa Jadi setelah ngomong ini Di bahasa India Aku bakalan Ceritain bahasa Indonesia nya ke kalian Gitu Mere kita mulai Tidak 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 yang anda ingin mengenai indian dan perifara yang anda ingin mengenai indian kalian bisa nilai ya bagaimana pembacaan aku dan pembacaan dia bahasa Nanesha kemarin pertama kita beritahu bahwa seorang indian yang membuatnya mengenai yang sangat baik benar? benar 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 benar-benar sangat baik benar-benar tidak memiliki kemarin benar-benar sangat fleksibel benar-benar sangat bersemangat dan benar-benar harus mengenai yang harus mengenai kemarin yang harus mengenai kemarin karena Indonesia kita kultur adalah yang yang harus mengenai kemarin 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 kadang aku baca dalam bahasa Inggris kadang aku baca dalam Hindi mulanya dari mana ya yang harus mengenai kemarin yang harus mengenai kemarin yang harus mengenai kemarin dialog yang akan menyebabkan yang harus mengenai kemarin menggungi menggungi bergungi cenderung kalau kita bisa menutup atau tidak jaduhkan dia menggungi kecuali dan menggungi memutus terlalu dia terlalu dan menggungi mereka menggungi menggungi dan menggungi I was much better than this I know I was much better than this We are subscribers and viewers Bahasa means language Oh same as Bahasa Indonesia It's almost the same Bahasa 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 Me Mujjai correct Mujjai correct Japki Mujjai Bahasa 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 dan juga orang dia menggunakan orangnya sendiri dan juga orang dia juga menggunakan thekansi menggunakan tapi dia rasa begitu dan tidak melakukannya dan mencariIE dia tidak mau melakukannya dan tidak hanya ingin saya terpaksa dan tidak terlaluan untuk menolak jadi mereka tidak melakukannya untuk membuat kehendaki dan tidak terlaluan untuk menolak itu adalahragaan dan Karena itu oke, selamat menolak mereka tidak terlaluan untuk menolak hanya menolak karena mereka ingin memiliki yang baik dan baik Aishah itu tidak para.. Aishah itu.. Aishah itu.. Aishah itu tidak para menerima mereka ingin mengetahuan mereka melibatih dan yang lebih kecil mereka dan mereka tidak para mengecegap mereka tidak para menerima mereka akan menjadi beberapa hal yang lebih kumpul mereka tidak bertiga mereka tidak memlalu mengecegap sehatnya sama ya ya jadi bahasa hindi sehat itu juga sama sehat itu health, nah kalau misalnya badan juga body sama artinya di bahasa Indonesia di ini juga badan jadi banyak ya bersamaannya lumayan banyak kuyukiwo kuyukiwo kut bicim jana pasang karteh toh jeseh meng jahanmu fiindия dan saya sudah menarik dan kamu harus selesai oke karena mereka suka jim jadi seperti saya di sini mereka membuat jim untuk jim membersiap untuk jim dan mereka akan jim jim karena mereka mereka akan jim untuk jim untuk jim tapi kita akan mencoba jim 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 mereka mereka tidak yang menurut saya yang menurut saya harus menurut saya untuk menurut saya dan mereka dan mereka saya yang jadi kita saya ini saya saya hari nai nai shadi hui tih juli me arham jakarta me ek mahinin ke liye rih rahe tih toh woh hemesha gar ke kamo me bhe bhi hat batathe jaisi baratan do ne me ya jaisi man hey carmen jadi jadul착a liatogsomobkerdete tayak kavi kawishkauta jadi gak ada koma ya guys sama kayak aku ya balas dendam aku gak dikati jadi dia gak dikati koma jadi aku gak ngerti di doses preview Aku stopnya di hain aja Ha? Ha? Ya to kapdai washing machine Kapdai 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 I know To pronounce it Ya to kapdai washing machine Me de dote hain Me de dote hain Me de dote hain What are you eating? Ya to kapdai washing machine Me de dote hain Ya to kapdai washing machine Hem agar kabhi agar me de kapdai Downe ke liye machine Me de dote hain Me de dote hain Shukhaane? Shukhaane Where is that show there? Shukhaane 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 Me de dote hain Rassi par Yeh bhoat hai Chotik kam hai Par meri liye Bhoat maine raktay hai Aisah aatmi Milna bhoat Mushkil Hota hai Par meri Bhoat kush naseeb Mujhe yeh mile hai Mein ek bhoat hai Moodi sensitive ladki Houn And Mujh mein Thooda bachpana bhi hai And Mujhe roona bhi Bhoat jaldi aajata hai Par meri Bhajai 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 Bhajaj In Indonesia Bhajai 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 sangat baik jika dia berkata jika dia berkata kita berkata kemudian kita berkata atau kita berkata dan kita berkata dengan tidak berkata dan dia berkata berkata dan saya berkata karena saya berkata dan saya berkata saya berkata dan saya berkata yang saya berkata tidak itu hanya hanya berkata tapi yang saya berkata dan saya Gers problem Kherabh ho jatahe Kherabh ho jatahe Kherabh ho jatahe Errmai Thori Dair keliye Bata karna bandh Kerndetih hoon Toh woh hemesha bat ki Shuru fadh keerteh Errmher hem Loh ek Dusri ke gyalay la kar jagda Bool jatahe Shari se pahle Kherabh ho jatahe Chakde hote Choti choti baaton par Lekin aisa kabhi nahi huwa ki Hum ne ek dusre se barah gante tak bat na hai ki Ek dusre se barah gante tak bat nahi ki hoon Ek minit Ek minit Indian word that's what Indians say 1 minit no matter how long you have to wait but just 1 minit so 8 minit so 8 minit so 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 i 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 laki yang enggak terlalu strik terhadap hal apapun jadi dia sangat fleksibel dan sangat mengerti pengertian gitu pengertian kan kamu ngerti kan aku ngapa-ngapain i don't know nah jadi dia ini orangnya tuh logis kalau mikir itu logis gitu loh kalau kita kan kebanyakan di Indonesia tuh mikirnya pakai perasaan dan kalau laki-laki mungkin logis sekali ya aku juga enggak ngerti laki-laki di Indonesia kayak mana karena di Indonesia tuh kebanyakan mereka enggak enakan orangnya kalau ini mau bilang-bilang apapun yang rasanya dirasa enggak pantas itu rasanya enggak enakan tapi kalau dia enggak semuanya dia bilang nah jadi contohnya tuh jika ada orang yang ngomong salah gitu misalnya orangnya tuh lebih tua dan lebih dihormati kita mungkin orang Indonesia enggak enakan kan mau ngoreksi atau gimana kita pasti bilangnya iya aja nah kalau dia tipe orangnya enggak gitu dia tipe orangnya kalau salah ya salah gitu walaupun lebih tua kalau salah ya salah dia tuh sebisa mungkin mau ngoreksi orang itu nah jadi ketika kita berargumen atau kita apa namanya bertengkar apapun juga itu dia langsung ngancurin mood aku seharian gitu jadi kalau misalnya dia sadar habis itu dia langsung minta maaf terus beluk aku dan juga dia selalu bilang kamu harus benerin aku kalau aku ada salah kalau ngomong apapun aku salah kamu harus benerin aku dan dia juga tipe laki-laki yang pengen istrinya tuh berkembang gitu di banyak hal enggak cuman diem di rumah males-malesan enggak juga sih dia nyuruh aku kerja tapi dia tipe orang yang nyuruh aku tuh biar aku tuh bisa banyak pengetahuan bisa lebih pintar bisa lebih baik dalam segala hal nah misalnya kalau misalnya nih aku ngomong bahasa Inggris aku kan enggak terlalu pintar ya ngomong bahasa Inggrisnya apalagi grammar aku jelek banget aku enggak bisa grammar aku berantakan banget lah menurut dia karena kan dia ya emang menurut semua orang sih enggak menurut dia doang rambut rambut enggak bagus enggak bagus dia tuh jadinya tuh gembang gitu jadi dia selalu benerin grammar aku enggak capek-capeknya dia benerin grammar aku kalau bicara bahasa Inggris nah dan juga dia benerin gramernya mamanya mamanya kan juga gramernya juga agak kurang bagus juga gramernya tapi mama udah bisa ngomong bahasa Inggris sih mungkin lebih baik dari aku dan juga dia tipe laki-laki yang enggak mau aku diem aja di rumah males-malesan dan tapi enggak nyuruh aku kerja buat nyapu ngepel gimana-gimananya nyuci segala macem enggak dia nyuruh aku ke gym biar aku tuh selalu fit badannya dan enggak banyak lemak melebar kemana-mana bukan berarti dia nyuruh aku biar badannya tuh bagus kayak model gitu enggak cuman dia pengen aku keliatan fit dan good looking aja gitu nah jadi pas aku pindah kesini dia langsung daftarin aku ke gym membership gym dan kita pergi workout tiap hari bareng-bareng tiap hari enggak sih? enggak juga enggak juga sometimes when i'm busy with work ya kadang dia kerja sibuk kadang one week two weeks iya kadang akunya yang males dan dia tuh juga orangnya tuh apa namanya adil gitu loh jadi misalnya nih kalau aku kerja sendirian walaupun itu kerjanya enggak enggak berat-berat banget kayak misalnya dulu tuh pernah sebelum kita pindah kesini dia kan abis nikah aku di Jakarta aku masih kerja dia tinggal di Jakarta nemenin aku waktu itu sebulan terus nah kalau aku misalnya nih aku yang nyuci piring dia yang nyapu gitu aku yang masak dia yang cuci piring gitu loh jadi sangat-sangat kooperatif gitu loh team teamwork gitu harus kayak gitu katanya kalau kita tuh nggak bisa sendirian doang kerja jadi harus teamwork gitu aku suka itu suka banget dari dia nah kalau disini tuh misalnya kan kalau nyuci kan walaupun pakai mesin cuci doang aku tinggal masukin cuci abis itu aku tinggal jemur doang kerjaannya nih tapi tetep aja dia yang bantuin gitu bantuin jemur baju tetep aja dia masih bantuan ngebantuin aku jadi i feel so lucky to help you i feel lucky to help you too dan aku tuh tipe orangnya yang mudi banget sensitif gitu loh kayak aku masih gayanya tuh masih anak-anak walaupun abis nikah gitu ya aku masih childish banget dan dikit-dikit nangis salah ngomong dia dikit nangis aku orangnya gitu jadi dia tuh suka panggil aku tuh cute little wife my cute little wife my cute little wife nggak jelas gitu dan tapi aku suka sih terus kalau misalnya kita lagi berargumen nih atau kita lagi diskusiin sesuatu terus dia ngasihin pendapat dia ataupun dia lagi bercanda ini itu tapi bercandaannya itu kayak bikin aku ih apaan sih gitu loh kayak aku kayak tersinggung gitu loh aku langsung mood aku langsung ancur aja gitu terus tuh aku diem aja aku diemin aja dia karena misalnya kalau misalnya dia bercandanya tuh bikin aku tersinggung nah tapi kalau misalnya dia sadar kalau dia salah bercanda ya kelewatan gitu loh aku yang diem aja dia tau gimana kalau misalnya taut muka aku dia langsung minta maaf terus tuh peluk aku gitu lalu kayak gitu nah kalau misalnya kalau misalnya pun nih aku yang salah sebenernya tapi tetep aja dia dia yang minta maaf pengennya gitu kan kalau cewek-cewek walaupun kita yang salah tetep aja dia yang minta maaf waduh amat gitu terus kalau misalnya kita dulu tuh sebelum nikah kita tuh sering banget tengkar apa-apa tengkar tengkar gitu masalah kecil aja kita tengkar gitu loh kayak ada aja yang bikin kita bertengkar itu jadi banyak banget dramanya gitu sebelum nikah ya gak sih kamu drama banget sebelum nikah kamu juga ya banyak banget drama kita sebelum nikah gila itu udah lah udah berlalu juga jadi tapi untungnya tuh kalau kita bertengkar apa-apa gitu ini kita tuh gak pernah gak ngomong atau gak chatan atau gak teleponan itu walaupun kita lagi LDR atau gimana kita tuh gak bisa gak ngomong lebih dari 12 jam gak juga sih 2 jaman juga enggak ya kayaknya 2 jaman juga enggak kita gak ngomong paling juga bentar udah baik lagi padahal bertengkar parah gitu eh tahunya 2 jam kemudian udah baik lagi gitu sayang-sayangin lagi nah aku bakal lanjut ke indian family gimana rasanya tinggal bersama keluarga india aku bacain di hindi dulu ya ab 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 karena mereka tidak berjalan dari China jika mereka berjalan bersama dengan mereka kalian semua tahu apa yang saya katakan benar? benar? saya telah menuliskan koma tapi tetapi masih melihatnya seperti yang tidak ada tidak ada koma tidak, tidak, tidak tapi saya sudah berjalan di India dan saya berjalan bersama dengan mereka saya sangat memiliki saya tidak mempunyai saya tidak mempunyai saya tidak mempunyai saya tidak mempunyai menurutku tidak juga bahas 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 two words she always saying my mother-in-law always say to me, just eat, eat food, take rest, eat food, take rest that's it I'm a good chef, I'm a good chef and I'm a good chef, I'm a good chef so they always learn something new so that's why they don't want to eat they just want to eat food but they just want to eat food they just want to eat food and eat food when my husband is busy he always comes to my home so that I can eat food so that I can eat food my husband is a lot of tension if I eat food or I can eat food or I can eat food my husband and my husband I can eat food I can eat food I can eat food my husband's wife but he doesn't live with me he's a good chef he's a good chef he's a good chef he's a good chef because he's a good chef he's a good chef my husband's wife and my husband is good i'm hungry and we eat food and eat food and eat food eat food eat food he's a good chef he's a good chef i love this word dia pergi dari saya untuk menciptakan kepada mereka dia ke sejak dia dia ke sini dia tidak menghoban untuk kami karena aku suka dengan menciptakan kita Hame pesan Hame pesan Hame pesan Hame bohut Hame kush nasibu 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 Dan Finish Nah Jadi itulah pengalaman aku tinggal bersama keluarga India Aku bakal ceritain ke kalian Di bahasa Indonesia Jadi awalnya itu Aku mikirnya tuh Ya ampun Gimana ya rasanya Nanti aku tinggal sama mertua Di India Aku mikirnya tuh udah macem-macem gitu loh Gimana ya nanti hidup aku disana Tapi setelah aku pindah kesini tuh Rasanya tuh kayak Di rumah sendiri gitu loh Mereka tuh bener-bener baik banget Bener Ini gak bohongnya Aku bener-bener ceritain Dari hati yang paling dalam Ini mereka baik banget Bener-bener Bukan seperti Bukan seburuk yang aku pikirkan Bahkan lebih baik dari yang aku pikirkan Bener-bener Mereka tuh Gak pernah nyuruh aku kerja apapun Adanya tuh nyuruh aku makan Sama istirahat Apalagi kalau mama Dia tuh pintar banget Masakan Jadi dia nyuruh aku makan Istirahat Makan Mila makan Makan Abis itu istirahat Nah kalau suami aku sibuk kerja Kalau misalnya dia ke kantor Sekali-sekali kan dia ke kantor Nah ini minggu ini dia sering banget ke kantor Tiap hari Karena Lagi sibuk-sibuknya Terus dia selalu ngajak aku keluar Kadang Walaupun ya Keluar deket-deket aja Tapi biar aku gak bosan Katanya Dia selalu beliin aku ini itu Makanan kesukaan aku Segala macem Terus Pokoknya tuh dia Memperlakukan aku tuh Seperti anak dia Anak dia Kandung dia sendiri Bahkan Seperti anak kecil Dia memperlakukan aku Udah kayak anak kecil aja Terus tuh Kakaknya suami aku Dia punya kakak cewek kan satu Dia gak tinggal disini Dia tinggal di nasik Sama suaminya Karena suaminya kerja disitu Jadi sekali-sekali itu dia kesini Kadang hari Sabtu minggu dia kesini Sehari dua hari Stay disini Dia tuh selalu Bawain makanan apa Bawain kita sesuatu lah Dari sana Apa yang aku suka Ataupun Apa yang dia suka Jadi dia tuh juga baik banget Sumpah Aku gak Gak bisa ngebayangin Oh my god Beruntung banget ya Aku dapet keluarga kayak gini Open mandi Baik lagi Enak banget lah Rasanya Terus tuh Apa lagi ya Ya Itu aja sih pengalaman aku Tinggal sama keluarga India Pokoknya tuh Ini bener-bener Rasanya beruntung banget Nemuin keluarga kayak gini Kalau misalnya juga kita pergi keluar Malem Udah Udah Telat banget tuh Malem kita keluar Kemana-mana Mama gak pernah nanyain Kalian mau kemana Jam segini Enggak Gak pernah nanyain dia Cuman Apa ya Hati-hati gitu Udah gitu doang Kayak Enak banget Gitu aja guys Pengalaman aku Nah buat My Indian fellows If I said something wrong If I pronounce it wrong Maybe the meaning will be changed So I'm so sorry I'm just I'm still learning Hindi But Ya Hindi is very difficult for me You guys Have a very difficult language It's difficult even for teaching For someone who wants to teach Hindi Because I think Some things It's very difficult to explain Why it is that way Ya I'm so curious Why one word Have so many I mean One meaning So many words for it Ya Like What? Like Samja You guys know right Samja So I At first I know just Samja And then They Talking about this They said Samji What is Samji? Same Same word Same meaning Same meaning And then Samja Samjo Samja Eh Samja Samji Samja 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 so much so much so much dar what else what else add more in the comment comment below oh my god so that's it my experience about living in india with indian family and living with indian husband so thank you for watching hope you guys like it there's this thing you know that people say in hindi it's related to that word samaj which is we used to say that a lot when we were kids it's like a tongue twister in a way samaj samaj ke samaj ku samjo samaj samaj na bhi ek samaj hai samaj samaj ke jo na samaj meri samaj me wo na samaj hai samaj samaj sure a lot of indian people know this but i'm sure none of the indonesians know that so yeah that's about so much iya banyak banget guys bahasa india tuh susah jadi aku masih belajar semoga aku bisa secepatnya terus aku gak bingung lagi orang ngomong apa nah jadi itu aja pengalaman aku semoga kalian suka video aku jangan lupa like komen subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video aku dan kalau kalian mau request video apa aja boleh komen di bawah terimakasih sudah menonton dadah eh kita mau pergi makan mie ayam ya kita mau ke Bekasi guys mau makan mie ayam Bekasi? Bekasi kan? BKC BKC jadi kita mau ke Bekasi guys disana tuh lagi ada event apa namanya tuh makanan indonesia gitu aku mau pergi makan mie ayam dadah iya aku harap rasanya sama kayak mie ayam indonesia aku kangen banget sumpah dadah terimakasih sudah menonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe thank you bye-bye bye woah can we sleep together